Pada puncak kesuksesannya, Salim Group Indonesia adalah raksasa bisnis yang memiliki 22 miliar dolar dan merupakan grup bisnis terbesar di Indonesia. Pendiri sekaligus pucuk pimpinannya adalah Lim Siu Leong yang juga memiliki nama Indonesia Sudono Salim adalah orang yang terkaya di Asia Tenggara. Nah, kemajuan luar biasa Salim Group ini terjadi karena hubungan pribadi Lim dengan pimpinan otoriter Indonesia pada saat itu, yaitu Soeharto yang mana merupakan teman pribadi Lim sejak dirinya masih muda. Sang diktator banyak mempercayakan sejumlah proyek kepada Lim dan bisa dibilang perusahaan-perusahaan Lim adalah sandaran utama pemerintahan Orde Baru sebagai kolaborator intinya. Beberapa perusahaan Lim bahkan mendominasi perputaran uang dan keuangan di Indonesia sampai pada akhirnya krisis keuangan terjadi di seluruh Asia. Dan ini adalah kisahnya. Pada tahun 1938, pada usia 21 tahun, Lim yang dilahirkan dengan nama Lin Xiaolian dan melarikan diri dari pertempuran kedua antara Cina dan Jepang dan tiba di pantai Jawa. Lim muda belum terlalu banyak memiliki uang pada saat itu ketika dia pertama kali datang. Tapi dia punya jaringan keluarga dan anggota klan etnisnya yang berkembang pesat yang siap memberi bantuan pada saat itu. Pada waktu itu, Indonesia masih merupakan koloni Belanda dengan ekonomi yang sebagian besar diarahkan pada ekspor komoditas dan didominasi sama bisnis Belanda. Lim pada saat itu ngambil kerja apa aja cuy, yang dia bisa lakuin dan jadi pedagang etnis Tionghoa seperti lainnya. Dia memulai dengan jual pakaian dan kemudian memulai bisnis penggilingan kopi bersama keluarganya. Kemudian Jepang tiba ke Indonesia dan dengan cepat menyingkirkan pasukan kolonial Belanda dan menduduki daerah tersebut. Sebagai etnis Tionghoa, Lim dicurigai oleh tentara Jepang dan dia juga pernah ditangkap karena kepemilikan senjata api di rumahnya. Meskipun hidup dalam tekanan dan kecurigaan, dia akhirnya menikah setelah keluar dari penjara dan bisa survive dengan hidup berdagang cuy. Jual apapun yang dia bisa, termasuk tahu fermentasi, anggur beras atau arak, kacang, dan buah-buah. Setelah pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada tahun 1945, Belanda dan sekutunya kembali mencoba untuk memaksakan kembali pemerintahan kolonial. Gerakan nasionalis pun muncul menuntut kemerdekaan. Dua romperi bumi yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta mempelopori revolusi. Dan hal ini memicu perjuangan cukup brutal selama 4 tahun antara Belanda dan tentara Republik Indonesia. Negara terpecah menjadi dua kubu, ada yang pro-para nasionalis dan ada pula yang merasa nyaman di bawah bayang-bayang pemerintahan kolonialisme. Pada saat itu pula, Kiprah Lim dalam dunia bisnis pada skala yang lebih luas dimulai. Dia mulai menjadi pemasok dengan melakukan penyelundupan barang-barang esensial ke orang-orang yang pro-nasionalis yang dia dapat dari pemerintahan kolonialisme seperti gula, sabun, kopi, dan beras. Bisa dibilang, Lim pada saat itu pun sudah mampu mengambil sikap bahwa dia sebagai pedagang gak boleh menunjukkan keberpihakan. Sebagai pedagang, dia harus netral. Digabarkan pula, Lim juga memasuk senjata dan amunisi ke tentara-tentara nasionalis di daerah perbukitan Jawa Tengah, cuy. Meski di kemudian hari, dia menyangkal hal tersebut. Lim juga digabarkan bukan saja sebagai pedagang, tapi dia juga ikut membantu para tentara nasionalis dan sempat membuat para prajurit dari satu unit militer di sana terkesan dengan sifat pekerja keras dan kepribadian yang baik dari Lim. Lim yang pada saat itu mengenal baik kepala unit logistik tentara yang bernama Sulardi akhirnya diperkenalkan kepada sepupu Sulardi yang bernama Soeharto. Dan disitulah perkenalan dua insan yang di kemudian hari akan menguasai seluruh perputaran uang di negeri ini dimulai. Pada akhirnya, damage yang dihasilin dari perang melawan peribumi serta tekanan internasional membuat kekuatan pemerintahan Belanda ke Indonesia melemah, cuy. Dan akhirnya Indonesia memenangkan pertempurannya pada bulan Desember tahun 1949. Republik Indonesia menerima kedaulatannya dengan Soekarno sebagai presiden pertamanya. Pada hari-hari awal, kemerdekaan di bawah pemerintahan Soekarno adalah hari-hari yang sangat sulit bagi investor asing dan etnis minoritas seperti Tionghoa, termasuk Lik. Soekarno yang memiliki kecenderungan sebagai seorang sosialis senantiasa menaruh kecurigaan terhadap modal asing yang mungkin tidak berpihak kepada rakyatnya. Dia dan pengikutnya memegang pendapat umum bahwa penjajah Eropa telah mengeksploitasi Hindia Belanda sejak lama dan tak ingin semuanya berulang. Di masa pemerintahnya, Soekarno mengkeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi baru cuy dengan tujuan secara bertahap memperibumikan perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh asing. Lalu pada tahun 1958, sebagai perlawanan kepada Belanda yang menolak untuk menyerahkan cengteraman mereka atas Nugini Barat atau lebih dikenal dengan nama Papua Barat, pemerintahan Soekarno menyita semua aset Belanda di Indonesia dan Soekarno menyatakan perang terhadap sisa-sisa kekuatan Belanda yang berusaha mempertahankan wilayah paling timur di Indonesia itu. Meskipun Soekarno memiliki hubungan hangat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, minoritas Cina di Indonesia mengalami diskriminasi dan kekerasan rasial. Dominasi mereka di sektor bisnis dan dukungan yang dirasakan dari Belanda menimbulkan kebencian dari masyarakat perigumi, yang menyebabkan pecahnya kekerasan anti-Cina, dan pemerintahan Soekarno tampaknya tidak cukup peduli untuk melindungi minoritas. Pada tahun 1952, karena menghadapi banyak diskriminasi rasial bertubi-tubi di daerah pedesaan tempat dia tinggal, Lim membawa serta kekeluarganya bergabung dengan banyak orang Tiongkok yang pada saat itu berusaha pindah ke Jakarta. Di sana, Lim hanyalah seorang pengusaha Cina biasa cuy yang berkecimpung di kota besar dengan jumlah penduduk setengah juta orang. Di tengah perkembangan bisnisnya, dia seringkali berkeliling ke seluruh negeri, terutama mengunjungi kota yang memiliki pelabuhan seperti Semarang. Di lain kesempatan, di tahun 1956, Soeharto diangkat menjadi komandan divisi lokal di Semarang. Di sanalah keduanya bertemu lagi untuk kesekian kalinya dan memperdalam lagi persahabatan mereka. Meski ada sebuah fakta menggelikan bahwa ternyata awalnya Soeharto itu kebingungan cuy, ngobrol dengan Lim karena bahasa Lim campuran antara bahasa Indonesia, Jawa, dan aksen Cina yang kental. Yang sebagaimana udah gue jelasin di awal, Um Lim ini kan emang berasal dari daratan Cina asli gitu, yang mengungsi akibat perang. Jadinya bahasanya sulit dimengerti. Mungkin ya, lu olang, dia olang, kayak gitu. Soeharto adalah pria yang menghargai keandalan Lim dalam berbisnis atau berdagang. Jadi gak peduli dia adalah seorang Tionghoa, selama itu menguntungkan dalam hal bisnis, Soeharto gak peduli lagi tentang sebuah etnis. Seiring berjalannya waktu, Lim menjadi tujuan Soeharto untuk semua hal yang berhubungan dengan uang cuy. Dan pun sebaliknya, Lim juga menaruh harapan di pundak Soeharto dalam hal keamanan karena itu berdampak pada stabilitas bisnis-bisnisnya. Jadilah persahabatan ini mencapai sebuah simbiosis mutualisme di mana di antara mereka masing-masing memiliki sebuah kepentingan. Soeharto digambarkan Lim sebagai lambang orang Jawa yang sopan, tenang, dan kalem. Sangat kontras dengan Soekarno yang dikenal sebagai orator dan narator yang hebat dan juga seorang pemimpin yang flamboyan. Sekilas mungkin orang meremehkan Soeharto pada saat itu, tapi itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Sepanjang baru kedua tahun 50-an, pelempahan ekonomi dan gejolak dinamika politik yang cukup panas di dalam negeri membuat Indonesia semerau cuy. Ideologi anti-imperalis membuat Soekarno lebih cenderung kepada komunis. Dia bahkan menuduh CIA Amerika mengobarkan revolusi melawan mereka. Dan Soekarno beranggapan negara-negara barat mencoba membunuhnya. Entah secara fisik maupun secara politik. Bagaimanapun pandangan Soekarno tentang revolusi yang tak berujung telah mengabaikan ekonomi dalam negeri. Imbas dari Perang Korea telah menghancurkan ekspor komunitas Indonesia yang menyebabkan hiperinflasi. Soekarno terus kehilangan kekuasaan yang berpuncak atau berujung pada kekacauan tahun 65 dan 66. Soekarno melihat munculnya dua kekuatan besar yang berlawanan pada saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Tentara Nasional Indonesia. PKI dan Angkatan Darat semakin menciptakan disintegrasi yang memburuk hari demi hari. Puncaknya kemudian pada tanggal 30 September 65, sebuah pasukan kudeta menculik tujuh perwira tinggi militer senior, termasuk enam jenderal Angkatan Darat. Mereka semua disiksa, ditembak, dan dibunuh. Tapi kudeta yang secara kontroversial dikaitkan dengan komunis gagal dilakukan. Dan Soeharto yang sebenarnya pada saat itu juga termasuk perwira tinggi militer dan juga senior untuk beberapa alasan tidak didargetkan sebagai target penculikan. Jadilah dia memimpin pasukan kontra kudeta yang didukung Barat yang kemudian berubah menjadi pembantaian massal ratusan ribu tersangka komunis, etnis Tionghoa, simpatisan, dan seluruh orang kiri lainnya. Pada Maret 1966, Soekarno yang udah kehilangan pengaruh di kalangan elit dan beberapa elemen masyarakat dengan tanpa daya menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto Cuy yang mendeklarasikan awal mulainya Orde Baru. Soekarno lalu meninggal dunia beberapa tahun kemudian setelah kekuasaannya dipereteli pemerintahan Orde Baru. Pergantian pucuk pimpinan tertinggi di Indonesia itu mewakili perubahan 180 derajat dalam kebijakan internal maupun eksternal. Beberapa contoh konkretnya adalah Indonesia mengakhiri perang terbukanya dengan Malaysia, membubarkan aliansinya dengan komunis Cina, dan bergabung kembali dengan PBB. Secara internal, pemerintah juga banyak PR yang harus dilakukan. untuk mereformasi ekonominya akibat persekutuannya dengan revolusioner komunisme yang berdampak hiperinflasi serta pendapatan negara yang tidak mencukupi pada saat itu. Soeharto lalu memanggil para ahli-ahli ekonomi yang pada saat itu mayoritas selurusan dari Berkeley yang baru pulang ke Indonesia dan membentuk sebuah tim ekonomi di bawah pengawasan Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkebuwono ke-9 dan dipimpin oleh Sumitro Joyohani Kusumo dan Wijoyaniti Sastro yang beranggotakan Emil Salim, Aliwardana, J.P. Sumarlin, dan Dorojatun Puncoro Sakti. Dengan bantuan teknis dana moneter internasional, tim ekonomi Soeharto lalu menyiapkan sejumlah langkah yang mendesak cuy guna menstabilkan ekonomi pada saat itu. Dalam menghadapi tingginya inflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian dalam negeri, kebijakan tim ekonomi yang dikomendasikan untuk pemerintah pada saat itu adalah menyusun rencana program stabilisasi ekonomi komprehensif yang diberi nama Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi atau Paket Oktober 1966. Paket itu terdiri dari 4 fokus kebijakan antara lain kebijakan adekontrol atau merombak sistem kumandu menjadi mekanisme pasar, membekukan peran investasi asing dalam negeri dan luar negeri, serta menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA tahun 1967 dan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN tahun 1968. Selain 4 fokus tadi, dalam paket tersebut juga berisi anjuran kebijakan disiplin fiskal dan anggaran berimbang yang menekankan penghematan belanja negara dan subsisi. Kemudian kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar, yakni dengan menaikkan suku bunga bank. Suku bunga kredit rata-rata naik 6-9% per bulan. Suku bunga simpanan rata-rata naik 5% per bulan. Memulihkan raca pembayaran juga ada dalam paket kebijakan ekonomi tersebut dengan cara memperlancar ekspor-impor. Sistem kurs tunggal melalui mekanisme pasar meningkatkan arus dana masuk dan negosiasi utang luar negeri. Dan atas kebijakan yang diambil pemerintah di era Soeharto, inflasi mengalami penurunan dari angka 635,3% pada tahun 1966 menjadi 9,9% pada tahun 1969. Uang yang beredar pun berkurang dari 763% tahun 1966 menjadi 121% tahun 1968. Pengurangan beredarnya uang dilakukan dengan cara menekan penciptaan uang melalui anggaran pendapatan belanja negara atau PPN dan kredit bank. Di lain hal, negara juga memiliki banyak tawaran untuk ditawarkan ke investor luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia termasuk tersedianya populasi besar, tenaga kerja yang murah, dan banyak sumber daya alam negara. Negara juga membangun kembali basis pajak dan membuka diri terhadap bantuan luar negeri. Para investor ini diundang untuk mendirikan fasilitas manufaktur ringan untuk memproduksi sepatu dan beragam jenis steel lainnya. Rencana pembangunan yang dijanakan pemerintah pun berhasil. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten sepanjang pemerintahan Soeharto. Tapi sayangnya pertumbuhan baru ini juga menawarkan peluang baru, yakni korupsi cuy. Jauh sebelum Soeharto datang, hubungan antara militer dan komunitas bisnis sebenarnya udah terjalin secara korup cuy. Kita kembali lagi ke tahun 50-an, dimana kita juga bakal kembali menyinggung soal hubungan antara salah satu kroni dari Soeharto, yaitu Lim Siu Leong. Pemerintah pada saat itu sering gagal menyediakan unit tempurnya karena kurangnya sumber daya keuangan yang cukup. Para komandan unit pun bersatu padu dengan pengusaha lokal untuk mengumpulkan dana cuy. Para pengusaha ini sering disebut sebagai cukong, yang merupakan sebutan orang Cina untuk bos. Mereka menerima bantuan dan konsesi dengan imbalan menyalurkan uang tunai kepada orang-orang militer. Setelah kemerdekaan dan nasionalisasi Belanda, pemerintah beralih ke militer untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dan ini adalah permulaan. Militer terlibat dalam segala hal. Dan semakin diperkuat lagi setelah Soeharto naik ketampuk kekuasaan cuy. Selama masa kepresidenannya, Soeharto membuat piramida politik antara dia dan para kroni-kroni kapitalisnya yang dia tugaskan mengumpulkan pajak gelap pada berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pajak gelap itu terus mengalir ke atas untuk dirinya sendiri dan lingkaran elitnya di bagian paling atas. Selain BUMN, Soeharto juga mendesak sektor swasta untuk mengikuti tujuan pemerintah dalam hal pajak tak resmi ini. Sebagai imbalannya, para pengusaha swasta ini mendapatkan beberapa hak dan manfaat istimewa selama mereka membantu melaksanaan tujuan tersebut. Soeharto dan pemerintahnya selalu berhati-hati dalam memisahkan kekuatan ekonomi dan politik sehingga menimbulkan iklim bisnis yang relatif stabil pada saat itu dan cukup aman. Keadaan inilah yang membuat semua mitra bisnis Cina Soeharto bergantung padanya dalam hal perlindungan keamanan. Lim mungkin hanya salah satu dari sekian banyak cukong Soeharto tetapi dengan cepat perannya meningkat menjadi yang terbesar. Pada tahun 1966, pemerintah memberikan Lim salah satu dari dua lisensi eksklusif menegosiasikan dan mengimpor cengkeh dari Afrika. Cengkeh adalah bahan penting untuk rokok kretek tanpa filter yang dikonsumsi secara luas di Indonesia. Industri cengkeh jadi industri terbesar saat itu dan merokok-rokok kretek jadi sebagian populer. Tapi Lim mengalami kesulitan saat bernegosiasi cuy karena pemerintah hanya bersedia membeli dengan harga yang murah dari pemasok. Sedangkan Lim yang pada saat itu diutus oleh Soeharto langsung membawa misi yang harus gul, gak boleh gagal. Terjadilah tawar-menawar yang alot antara Lim dan pemasok Afrika ini yang akhirnya dimenangkan oleh Lim dengan janji bahwa pemasok tersebut akan menjadi pemasok tunggal cengkeh Afrika ke Indonesia. Soeharto pun tersenyum, tapi tidak dengan Lim. Meskipun Lim memegang lisensi resmi dari pemerintah, tapi dia hanya menerima sebagian kecil dari keuntungan cengkeh tersebut. Mayoritas masuk ke dana rahasia yang dimiliki oleh Soeharto cuy. Tapi Lim tidak berkecil hati, dia santai-santai saja. Persentase yang kecil itu dijadikan Lim dana fondasi awal yang penting bagi Lim untuk memperluas bisnis barunya yang lebih menguntungkan dirinya. Seperti contohnya makanan. Indonesia pertama kali diperkenalkan dengan gandum melalui Amerika pada tahun 1967. Soeharto meminta bantuan pangan kepada pemerintahan AS dalam bentuk beras pada saat itu. Tapi Amerika Serikat atau AS sedang mengalami kekurangan beras pada saat itu sehingga mereka mengirim gandum sebagai gantinya. Yang ternyata dengan cepat menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia cuy. Gandum di waktu itu harus melalui proses giling di Singapura karena Indonesia belum memiliki mesin penggilingan gandum sendiri. Pada akhir 60-an, Robert Kwok, Taipan asal Malaysia, menyarankan kepada Lim agar dia membuka pabrik tepung untuk menggiling gandum. Keduanya akhirnya bermitra, bekerja sama-bersama di bawah meja atau di luar pengetahuan pemerintah karena Kwok adalah orang asik. Dan di tahun 1969, dua orang ini berhasil mendirikan pabrik tepung Bukasari. Bukasari dengan cepat memonopoli distribusi gandum dan penggilingan impor untuk Indonesia bagian barat yang dimana merupakan 80% populasi negara. Pabrik pertama mereka berlokasi di Jakarta cuy. Penggilingan tepung menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dengan margin keuntungan 25-35% dan terus meningkat dengan cepat karena orang Indonesia menyukai produk gandum seperti mie instan. Dan tidak ketinggalan, tentunya Suharto juga mendapat bagianya sekitar 26% dari laba perusahaan ditujukan untuk yayasan yang dipimpin oleh Suharto dan keluarganya. Bisnis makanan milik Salim Group kemudian berekspansi menciptakan apa yang sekarang menjadi Indofood. Perusahaan milik Cukong dengan sebutan konglomerat 7 miliar dolar ini yang memproduksi mie instan, biskuit, susu, dan keripik yang bisa lu semua konsumsi sampai sekarang. Indofood adalah salah satu produsen mie instan terbesar di dunia yang menguasai 90% dari total pasar Indonesia sepanjang tahun 90-an. Salim paling menonjol pada saat itu dibandingkan dengan kelompok pengusaha Cina yang lainnya dalam hal bagaimana mereka secara kompeten mengikuti dan melaksanakan rencana pembangunan pemerintah. Contohnya adalah masuknya Lim ke dalam industri semen. Dalam rencana pembangunan 5 tahun pertama atau yang lebih dikenal sebagai Repelita Jilid Pertama, pemerintah Indonesia berniat untuk membangun industri semen dalam negeri. Suharto menceritakan kepada Salim bahwa sebuah perusahaan semen Amerika Serikat bernama Kaiser Semen menawarkan untuk membantu pembangunan industri semen di Indonesia. Tapi sebagai embalannya Kaiser Semen pengen dapat lisensi monopoli dari pemerintah bahwa Kaiser adalah pemasok bahan baku tunggal untuk semen di Indonesia. Suharto menolak itu dengan halus dan malah menyuruh Salim untuk merambah industri semen. Dengan bantuan Tuntex Group dari Taiwan, Salim membangun sebuah komplek industri semen besar-besaran di dekat Jakarta yang bernama Indosemen. Ledakan ekspor minyak di Indonesia yang sedang berlangsung sepanjang tahun 70-an memicu permintaan pasar untuk konstruksi dan infrastruktur baru. Selama ledakan permintaan akan semen ini berlangsung, Lim membangun salah satu perusahaan semen terbesar di dunia yang pada akhirnya mengendalikan 60% dari total kapasitas produksi semen di Indonesia. Tapi keberundungan Lim di dalam industri semen berubah ketika di tahun 1984 harga minyak jatuh dan industri semen pun menyusul jatuh ke dalam jurang resesi. Lim merengek ke Suharto untuk membantu bailout untuk memberi dana talangan ke industri semen. Dan Suharto pun datang dengan memerintahkan pemerintahnya untuk membeli 35% saham PT. Indosemen. Pada akhir tahun 1970-an, Salim atau Lim telah menjadi kelompok bisnis besar. Padahal di tahun 1957, grup tersebut hanya terdiri dari tiga perusahaan. Dan pada akhir tahun 70-an, grup ini telah berkembang pesan menjadi sekitar 54 perusahaan di enam bidang perdagangan, antara lain trading, industri mobil, industri manufaktur, properti dan konstruksi, keuangan, dan sumber daya alam. Ini baru permulaan, Jui. Mulai pertengahan 1980-an, Salim Group melakukan ekspansi besar-besaran. Pada tahun 1986, ada lebih dari 225 ranting bisnis yang berafiliasi dengan Salim Group, menghasilkan pendapatan total hampir 1 miliar dolar. Sumber lain bahkan menyebutkan di tahun 1989, perusahaan yang berafiliasi kepada Salim Group terhitung jauh lebih banyak, yaitu total ada 350 perusahaan. Banyak dari perusahaan ini yang memonopoli perdagangan di bidangnya. Indomobil Group contohnya, adalah salah satu produsen mobil yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menerima banyak pesanan menarik dari pemerintah. Dan jangan lupa dengan Indomaret, yang merupakan sebuah rantai tos serba terbesar di Indonesia dengan hampir 20 ribu gerai di seluruh negeri ini. Tantangan dalam mengidentifikasi perusahaan-perusahaan ini adalah banyak yang terpisah satu sama lain. Misalnya pabrik semen yang kita kenal sebagai Indosemen, bukan bagian dari satu entitas perusahaan, Cui. Masing-masing pabrik memiliki perusahaannya sendiri yang secara langsung dikendalikan oleh Lim dan para investornya untuk alasan pajak. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa mereka sama-sama dimiliki oleh Lim, keluarganya, dan berbagai mitra bisnisnya. Kalau ngomongin Lim, nggak mungkin kita nggak ngomongin bank. Salah satu bisnis terbesar dan paling berharga dari grup Salim adalah banknya. Kembali ke tahun 50-an, di sebuah masa saat dia di Semarang, Lim membeli sebuah perusahaan kecil yang memproduksi kain rajut. Lim merombak total perusahaan tersebut menjadi sebuah bank. Dan luar biasanya adalah pada saat itu, perusahaan tersebut telah memiliki lisensi perbankan. Jangan kaget atau nanya, kok bisa? Ini adalah salah satu kemudahan yang diterima Lim dari hasil kedekatannya dengan Soeharto. Lim lalu mengubah nama perusahaan rajut itu menjadi bank sentral Asia dan memindahkannya ke Jakarta. Beberapa sahamnya bahkan dibagikan kepada Jenderal Soeharto dan anak-anaknya. Tapi BCA tetaplah sebuah bank kecil. Sampai pada tahun 1975, BCA menjadi bank besar ketika dia merekrut seorang wonderkid bankir bernama Mukhtar Riyadi untuk membantu membangun BCA. Riyadi adalah seorang bankir ajaib yang telah membangun Bank Pan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Panin Bank yang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia pada saat itu. Tetapi kemudian Riyadi berselisih paham dengan mitra bisnisnya di Panin. Lim yang mengamati dari jauh dengan jeli melihat dan merasakan peluang itu. Lim lalu meminta Riyadi untuk menjalankan BCA dan menjadikannya satu-satunya pemegang saham terbesar di BCA. Untuk menubuhkan BCA, Riyadi meminta daftar pelanggan-pelanggan dari kerajaan bisnis Lim dari usaha monopoli tepung hingga bisnis semen yang sedang booming pada saat itu dan membawa mereka untuk menabung dan mempercayakan semuanya ke bank BCA. Dia juga merombak sistem dan penawaran bank BCA menjadi terkomputerisasi dan menghubungkan cabang mereka. Mereka adalah salah satu bank swasta di Indonesia pertama yang menerbitkan kartu kredit penjualan silang produk keuangan lainnya seperti contohnya asuransi. Selain itu mereka memasang ratusan ATM di seluruh negeri. Hanya dalam tiga tahun, Riyadi mengubah BCA menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Depositor melonjak lebih dari seribu kali lipat dari 1 miliar rupiah pada tahun 1974 menjadi 7,5 triliun rupiah pada tahun 1990. Riyadi akhirnya keluar setelah bekerja 15 tahun di BCA karena dia ingin fokus dalam bisnis milik keluarganya yang juga dia bangun yaitu Lipubank. Selain itu dia tidak mau ada conflict of interest ketika dia memegang dua bank swasta sekaligus dan itulah saatnya dia harus keluar dari BCA. Grup Lipubank sendiri adalah salah satu bank swasta besar di Indonesia. Pemiliknya adalah salah seorang konglomerat terbesar yang memiliki berbagai bisnis dan real estate di seluruh Asia. BCA juga terus berkembang tapi pada saat itu lingkungan bisnis telah berubah cuy. Reformasi yang disahkan pada tahun 1998 memudahkan untuk memulai bank baru. Mendominasi Indonesia selama beberapa TKD terakhir dan menuju usia 70-an membuat Soeharto kehilangan sentuhan. Pada tahun 2003 salah satu penasihat ekonominya yang disegani dan berpendidikan di Berkeley yaitu Bijoyo Netis Hastro mengatakan dia pernah mengingatkan presiden atas bisnis anak-anaknya. Tentu saja ini yang lebih meresahkan dan Bijoyo bukan tanpa alasan mengatakan itu. Anak-anaknya Soeharto yang semakin tumbuh dewasa pada saat itu membuat Soeharto mengendurkan otot politiknya dan berfokus di monopoli bisnis yang akan dia wariskan ke anak-anaknya. Bahkan dia tak segan-segan menyikut beberapa penasehat terpercayanya orang-orang terdekatnya yang mengingatkan soal bisnis anak-anaknya. Inkompetensi dan pemenuhan kepentingan pribadi yang terlampau serakah mulai mengubah opini publik dan melawan presiden Soeharto pada saat itu. Dalam satu contoh yang terkenal adalah di tahun 80-an Soeharto secara mengerikan menciptakan satu monopoli cengkeh untuk putra bungsunya Tommy Soeharto. Di tahun 90-an kebun cengkeh di seluruh Indonesia entah milik swasta, perorangan maupun pabrik rokok, perusahaan rokok harus menjual cengkeh-cengkeh mereka ke Tommy di bawah harga pasar. Pabrik rokok yang kemudian membutuhkan cengkeh harus membeli lagi cengkeh mereka sendiri ke Tommy Soeharto dengan harga di atas pasar. Lambat laun secara mengejutkan, tapi mungkin tidak menghirankannya bahwa Tommy yang pada saat itu masih berusia 28 tahun membawa bisnis cengkeh ke zona degradasi. Akhirnya, Soeharto kemudian meminta Bank Indonesia untuk berkontribusi membayar 350 juta dolar untuk menyelamatkan bisnis cengkeh akibat monopoli anaknya dan memulai kembali bisnis cengkeh seperti semula. Berikut alur penjualan dan pengiriman cengkeh seperti semula. Lim dan keluarganya merasakan perubahan angin ini. Pada tahun 1981, dia telah menjadikan sebuah perusahaan jasa keuangan kecil-kecilan di Hongkong bernama First Pacific. Perusahaan itu tetap kecil, sementara Lim membangun bisnisnya yang lain di Indonesia. Tetapi mulai pertengahan 1980-an, Lim mulai membangun bisnis real estate dan konsumen di Hongkong, Cina, dan Singapura melalui First Pacific. Banyak dari investasi asing milik Lim ini tidak lagi bergantung pada hubungan politiknya dengan Soeharto. Dan hal ini adalah diversifikasi yang sangat mencolok bagi Soeharto. Ekspor minyak besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Soeharto mendorong pertumbuhan Indonesia selama kelangkaan minyak dunia tahun 70-an. Dan permintaan menyusut pada tahun 1985. Pemerintah merespon itu dengan mengeluarkan paket reformasi untuk membuat ekspor-impor jauh lebih mudah. Ini termasuk penurunan tarif, mereformasi sistem pajak penjualan yang sudah usang, dan lain-lain. Dan pada awalnya reformasi ini tampak berhasil, Soeh. Menumbuhkan perekonomian negara jauh lebih tinggi dari hasil pendapatan minyak dan gas. Namun pada tahun 1994, ekspor non-migas mengalami shock akibat investasi asing yang langsung menurun pada paruh pertama di tahun itu. Daripada dua tahun sebelumnya. Faktor yang paling signifikan waktu itu dilihat untuk hal ini adalah akibat keterbukaan Cina. Keterbukaan Cina membuat mereka tumbuh dengan kecepatan tinggi dan investor. Seperti Jepang semakin menjauh dari Indonesia dan menghampiri Cina. Pemerintah Indonesia lalu meresponnya dengan mengeluarkan lebih banyak reformasi dalam hal ini. Termasuk menghapus batasan investasi asing. Dan membuka sektor baru yang didominasi oleh anak-anak Soeharto. Ini tampak berhasil karena dengan reformasi paket kebijakan ini terbukti dengan arus investasi asing yang rebound di akhir tahun 1994. Selama beberapa tahun berikutnya, pertumbuhan PDB meningkat di Indonesia menjadi sekitar 8% dan setiap tahun pendapatan perkapital lebih dari $1.100. Semuanya tampak baik-baik saja dan Salim Group melakukan beberapa ekspansi terbesarnya selama periode ini dengan semua investasi, kemitraan, dan akuisisi yang dia buat di seluruh Asia. Perusahaannya tumbuh dengan disertai perluasan wilayah sekitar 40-50% per tahun. Beberapa surat kabar dan analis ekonomi pada saat itu juga mencoba untuk memperkirakan ukuran sebenarnya dari kerajaan bisnis Lim. Mengingat kerajaan Lim adalah jaringan perusahaan swasta publik yang liar dan berantakan, dan banyak orang mengira bahwa perusahaan yang menjadi bagian dari Salim Group adalah yang mayoritas saatnya dimiliki oleh Lim. Padahal itu sulit untuk dibedakan cuy. Surat kabar asing, Financial Times, yang pada saat itu menyebutkan pendapatan total kekaisaran Lim adalah sekitar $9-11 miliar di tahun 1995. Namun analis independen memperkirakan bahwa total pendapatan tahun 1996 perusahaan Lim sebesar $22,8 miliar, dan angka mencengangan ini akan menjadi 4% dari total BDB Indonesia. Pada tahun 1997 kekayaan bersih Lim bahkan mencapai $4 miliar, dan membuatnya menjadi orang terkaya ke-68 di dunia, menurut Forbes. Tapi ada alasan untuk khawatir tentang ledakan keruntuhan ekonomi Indonesia di tahun 1998, cuy. Semua investasi baru yang mengalir ke Indonesia baru-baru itu adalah hutang luar negeri jangka pendek yang mencari pengembalian dengan risiko rendah. Sebagian besar diinvestasikan keusahaan dalam negeri seperti konstruksi dan pengembangan real estate perumahan. Perhatian lalu tertuju pada pengembalian hutang luar negeri yang sangat besar ini, yaitu menjadi 2 kali lipat dari $70 miliar di tahun 1990 menjadi $140 miliar pada pertengahan 1997. Sebagian besar dipinjam oleh sektor swasta. Tapi sistem perbankan Indonesia termasuk BCA masih tampak kokoh pada saat itu. BCA pada saat itu begitu yakin bahwa mereka bakal berpartisipasi dalam beberapa bailout bank lain. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1997, Thailand mengejutkan keuangan dunia karena mata uangnya, yaitu Baat, terjun bebas di tahun 1997. Indonesia memiliki fundamental ekonomi makro yang lebih baik daripada Thailand pada saat itu, sehingga pada awalnya kebanyakan orang Indonesia mengabaikan apa yang terjadi di Thailand. Tapi devaluasi Baat telah memulai penularan di seluruh Asia, cuy. Semua orang berhebut untuk menarik uang mereka keluar dari Asia. Orang-orang di Indonesia juga segera menyadari bahwa bank Indonesia tidak lagi memiliki cukup cadangan untuk mempertahankan mata uang rupiah. Pada bulan Juli, mereka melonggarkan larangan trading dan kemudian pada bulan Agustus nilai rupiah anjlok sampai 30%. Devaluasi ini sangat mempengaruhi banyak bank di Indonesia, cuy. Oleh karena itu, denominasi hutang tiba-tiba tumbuh lebih tinggi dari nilainya. Dan pada bulan Desember 1997, 20 miliar dolar dari hutang itu harus dibayar kembali dalam waktu satu tahun. Pada saat yang sama, persaingan yang ketat di sepanjang tahun 90-an, karena reformasi perbankan tahun 1998 ditambah dengan tingginya jumlah kredit macet, berarti akan banyak bank kecil yang tidak memiliki aset atau keuntungan untuk menutupi kewajiban atau liability mereka. Dan mereka pun akhirnya bangkrut. Pada akhir Oktober 1997, 16 bank komersial ditutup. Meski paket resolusi bank dan penyamin simpanan terbatas, masyarakat segera menyerbu bank untuk menyelamatkan simpanan mereka. Ada rumor berkembang pada saat itu bahwa Lim telah meninggal dunia dan cabang BCA Singapura ditutup. BCA tidak lagi memiliki cabang di Singapura. Lim muncul di depan publik, tapi untuk mengoperasikan BCA-nya kembali, Lim masih membutuhkan biaya sekitar 150 juta dolar. Pada akhirnya, IMF harus terlibat dan mempercayai Indonesia yang pada saat itu sedang krisis adalah suatu kesalahan. Pada bulan Oktober 1997, IMF mengumumkan paket bailout kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar. Dan seperti kasus yang sudah-sudah, bailout IMF ini selalu datang kepada negara-negara yang kondisi ekonominya sedang terburuk. Tindakan ini juga termasuk di dalamnya upaya untuk membongkar monopoli negara dan swasta, memotong subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok, dan berikut tindakan lainnya yang dianggap perlu. Tindakan IMF selama krisis keuangan di Asia tetaplah kontroversial. IMF memaksa negara-negara yang terdampak krisis untuk benar-benar percaya bahwa pinjaman dari mereka akan membantu proses recovery keuangan. Tapi ternyatanya enggak, malah menjatuhkan mereka ke lubang lumpur yang makin dalam. Tawaran mereka pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan Soeharto dan kekuasaannya. Ekonomi Indonesia sebenarnya masih berhasil tumbuh 4,6% pada tahun 1997. Tapi tahun berikutnya, pada tahun 1998, PDB menyusut sebesar 13%. Sektor konstruksi menyusut sebesar 37%. Sektor keuangan turun sebesar 26,6%. Dan sektor manufaktur turun sebesar 11%. 1,8 juta pekerja formal kehidangan pekerjaan dan ada kemungkinan 2,8 juta pekerja informal lainnya mengalami hal yang sama. Para pengangguran baru ini menghadapi meroketnya harga bahan pokok dan biaya hidup karena melemahnya mata uang rupiah. Dan produksi pangan dalam negeri di Indonesia pun turun juga di tahun itu karena dampak kekeringan El Nino yang sangat luar biasa. Pemberlakuan reformasi IMF menyerang kegiatan monopoli cengkeh, kacang mete, jeruk, dan vanila. Produksi mobil nasional kehilangan insentif pajaknya. Yang mana diantaranya didominasi oleh Kroni Soeharto dan keluarganya yang membuat rakyat lebih murka. Singa Asia yang telah dilanjut usia itu merasa kesal karena kondisi ini dipaksakan oleh orang asing kepadanya. Dalam konferensi pers yang jarang dia katakan, dia mengatakan kami memiliki 30 tahun pengalaman membangun jayasan yang kuat. Kemudian dalam 6 bulan meruntuh bukan karena krisis dalam negeri tapi karena ada yang memanipulasi mata uang kita. Hubungan antara pemerintah dan IMF memburuk dan dana pengembalian pembayaran pun tertahan. IMF tidak ingin terlihat sebagai pendukung otoriter dan pendukung rezim yang semakin tidak populer. Pada Mei 98, kerusuhan masal pun pecah sebagai respon atas pengumuman bahwa pemerintah akan memotong subsidi bahan bakar. Banyak masa dari kerusuhan ini menargetkan etnis Tionghoa dan sekaligus bisnis mereka yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar dan jatuhnya korban jiwa. Demonstrasi besar-besaran juga muncul menuntut pengunduran diri Soeharto. Anggota kabinannya pun satu persatu mulai meninggalkannya. Dan karenanya pada tanggal 21 Mei 98, Soeharto mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden Republik Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya Sebagai presiden Republik Indonesia. Lim berada di luar negeri pada saat kerusuhan Mei 98. Sebagian besar keluarganya pindah ke Singapura. Tapi pendemo menyerang rumahnya dan membakarnya. Putra dan pewaris keuangannya yang bernama Anthony Salim dievakuasi negara melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan sempat membayar suap untuk memlewati berbagai hambatan sepanjang jalan. BCA dan perusahaan Salim lainnya mengalami kerusakan akibat kebakaran besar akibat dari kerusuhan pada saat itu. Tapi kerusakan yang sebenarnya terjadi setelah jatuhnya Soeharto yang menyebabkan asosiasi bank di Indonesia bergandengan dengan pemerintah berbalik lawannya. Kerusakan itu terlalu besar untuk diperbaiki dan diperdahankan dan kali ini BCA pun runtuh. Memaksa bank sentral untuk mengambil alih dan memberikan pinjaman sebesar 5 miliar dolar. Dengan presiden yang baru dan lingkungan politik yang masif setelah runtuhnya dinasti Orde Baru, Kekaisaran Salim pun sebagian besar ikut runtuh cuy dan hancur mengikuti tiang penopangnya. Dan kehancurannya diakibatkan dari banyaknya hutang BCA yang didapatkan dari hasil pengambilan uang perusahaan dari perusahaan yang lain di Salim Group. Kegagalan bank membayar kewajiban ke perusahaan lain mengancam eksistensi perusahaan lain meski masih satu pemilik. Kemaraan masyarakat terhadap Lim dan keluarganya berlangsung sangat sengit. Mereka menginginkan darah keluarga Lim. Tapi Antoni Salim yang juga anaknya Lim adalah negosiator yang garang. Dia memberitahu dan mengancam pemerintah. Jika kalian mau membunuh keluarga kami, fine. Tapi kalian akan kehilangan 100 ribu pekerjaan. Pada akhirnya kedua belah pihak mencapai penyelesaian. Salim Group menyerahkan sahamnya di lebih dari 100 bisnisnya di Indonesia seperti Indosemen dan Indomobil untuk membayar kembali 5 miliar dolar yang dikeluarin pemerintah untuk bailout BCA. Tapi yang terpenting, Antoni Salim berhasil mempertahankan 50,1% saham di perusahaan makanan mereka yaitu Indofood dan menggunakan serangkaian transaksi kompleks untuk memindahkan kepemilikan perusahaan tersebut ke luar negeri, ke perusahaan keuangan, first pacific milik keluarga Salim di Hongkong. Langkah cerdas ini dilakukan karena Indofood telah menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Lim sendiri tidak pernah kembali ke Indonesia setelah tahun 1998. Dia meninggal dunia dengan tenang di Singapura pada tahun 2012 pada usia 95 tahun. Perkiraan kekayaan bersihnya pada saat itu hanya 655 juta dolar. Terlepas baik dan buruknya Lim di mata orang di Indonesia, tapi bagi gue, dia orang yang berhasil. Lim adalah orang yang tepat yang menjalin pertemanan yang tepat pada waktu yang tepat. Semua lingkaran bisnis Soeharto memiliki mitra bisnis Cina. Dan tidak satu pun dari mereka yang dieksekusi masa secara liar di jalan atau bahkan diculik dan dieksekusi secara membabi buta, termasuk Lim. Karena apa? Karena pemerintahan Soeharto sedikit banyak memang membawa manfaat ekonomi yang besar bagi negara. Diakui atau tidak, Soeharto telah menyumbang peranan penting dalam merubah wajah Indonesia setelah masa kemerdekaan. Selama 32 tahun berkuasa, ia menyaksikan sendiri pertumbuhan ekonomi bangsa ini sebesar 7% per tahun dan berhasil melegitimasi pengembangan basis pertanian dan manufaktur. Sisi gelap dari pertumbuhan ekonomi ini adalah dia berhasil memperkaya dirinya sendiri dan lingkaran di sekelilingnya. Apakah Soeharto membuat bangsa ini lebih kaya dari sebelumnya? Ya, tapi mungkin tidak sekaya dia sendiri, kronik-kroniknya, ataupun keluarganya. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.